Intro Sebanyak 38 negara yang menetapkan tarif yang tinggi untuk cukai hasil tembako atau cukai rokoknya pada tahun 2018 Setidaknya cukai rokok yang dikenakan 75% dari harga rokok Ada 5 negara yang menjalankan kebijakan cukai hasil tembakonya guna menurunkan tingkat prevalensi merokok Yang pertama Gambia Salah satu negara yang ada di Afrika Perat ini dapat mengurangi impor rokok lebih dari 60% setelah menaikkan tarif cukai hasil tembakonya Selain itu pendapatan yang dihasilkan dari kenaikan cukai rokok ini naik di kalah lipat pada 2018 dibandingkan pada tahun 2011 sebelum kenaikan cukai Sebab kenaikan cukai mulai dilakukan pada tahun 2012 dengan dukungan dari WAO Setelah pada tahun sebelumnya harga rokok di Gambia termasuk yang terendah di kawasan Afrika Hasil dari rencana ini melebihi harapan kami Kata Menteri Keuangan dan Urusan Ekonomi Gambia, Mamburi Njie Beliau mengatakan ini meyakinkan negara bahwa menaikkan pajak tembako adalah win-win solution Untuk mendatangkan lebih banyak pendapatan sekaligus mengurangi permintaan rokok Yang kedua Sri Lanka Sri Lanka menetapkan pajak rokok sampai 77% untuk harga produk yang paling laris terjual Langkah ini berhasil menaikkan pajak di negaranya Sekaligus secara bertahap mengurangi tingkat konsumsi rokok terutama pada anak-anak Yang ketiga Kolombia Harga rokok di Kolombia adalah termurah kedua di negara bagian barat setelah Paraguay pada tahun 2016 Lalu secara bertahap tarif cukainya dinaikkan hingga 3 kali lipat Yakni 700 peso per bungkus menjadi 2100 peso per bungkus di tahun 2018 Langkah yang dilakukan ini berhasil menurunkan konsumsi rokok hingga 34% pada tahun 2018 Sekaligus juga menaikkan penerimaan cukai hampir 2 kali lipat Lalu setelah tahun 2019 Kenaikan tarif cukai rokok dilakukan konsisten 4% per tahun Yang keempat Oman Oman melakukan reformasi perpacakan dengan menaikkan tarif cukai tembako yang tinggi pada tahun 2019 Kenaikan cukai ini berhasil menaikkan harga rokok sehingga menjadi tidak terjangkau Dengan kenaikan cukai ini harga rokok dari merek yang paling banyak dijual berhasil naik dari 25% di 2018 menjadi hampir 64% di 2020 Yang kelima Filipina Filipina juga ikut melakukan reformasi perpacakan pada tahun 2012 lalu Yang terkenal dengan Sintex atau pajak dosa Ini menyebabkan tingkat penggunaan tembakau berkurang secara signifikan sekaligus menaikkan penerimaan Langkah ini berhasil membuat Filipina menjadi contoh sebuah negara yang sukses dalam perpacakan tembakaunya Melalui undang-undang Sintex pada tahun 2013 Pacak rokok di negaranya sekarang berada di puncak tertinggi dengan kenaikan 5 peso per tahun hingga 2023 Lalu setelah tahun 2023 kenaikan akan secara otomatis dilakukan sebesar 5% per tahun